Aku telah berbudu, kebenarnya harus sesuai dengan betul. Al-Fatihah Keluarga beliau, istri-istri beliau, putera-puteri beliau dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meriduhin kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini kita akan mengkaji tentang tafsir surat Al-Lahab. Sebelum surat Al-Lahab itu, ada surat Al-Nasr. Yang menceritakan tentang dekatnya ajal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan surat Al-Lahab ini turunnya di awal-awal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah terang-terangan di kota Mekah. Namun ada hubungan yang sangat kuat sekali antara dua surat ini. Sehingga surat Al-Lahab disusun dalam Al-Quran Al-Karim setelah Al-Nasr. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Para ulamak tafsir menjelaskan bahawa setelah Allah Azza wa Jal menceritakan kepada Nabi Alayhi Salatu Wasallam tentang akan banyaknya orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam yang membuat Nabi Alayhi Salatu Wasallam bergembira dengan hal itu. Allah perintahkan kepada Nabi untuk memuji Allah bertasbih dan bertuah istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Tapi Allah menjelaskan dan mengingatkan kita sebagai umatnya. Kalau bicara orang kafir siapapun dia. Mau orang terdekat pun apabila dia tidak masuk ke dalam agama Islam ini urusannya dia akan jelakkan. Tanpa ada perbedaan mau keluarga Nabi, mau anak keturunan Nabi, mau paman Nabi, mau sepupu Nabi Alayhi Salatu Wasallam apabila mereka tidak masuk ke dalam Islam maka mereka seperti Abu Lahab. Tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Tidak ada masuk surga itu karena nasab. Oh karena masih sepupu. Kamu masuk surga, aku kan sepupu. Masuk surga juga. Maka Nabi Alayhi Salatu Wasallam menjelaskan فَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ Barang siapa yang akhirnya dia tidak bisa berjalan dengan cepat di atas sirat yang berada di atas neraka jahannam maka enggak mungkin nasabnya kemudian membuat dia cepat. Nasabnya. Karena yang menjadi ukuran adalah dinullah, agama Allah. Bukan agama yang dibuat oleh manusia. Di surat An-Nasab وَرَأَيْتَ النَّاسِيَ دُخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ Or melihat umat manusia berbonong-bonong masuk ke dalam agama Allah tapi ternyata ada orang-orang yang dekat yang dekat sekali dia tidak masuk. Itu hidah ayah jaman. Maka di surat An-Lahab ini pelajaran buat kita. Nasab ternyata enggak ada gunanya. Harta diceritakan oleh Allah bagaimana Abulahabni termasuk orang yang sukses, yang kaya raya yang punya kedudukan yang punak jabatan yang terhormat di kota Mekah orang-orang menghormati dan menghargai dia sebagai keturunan Bani Hashim. Tapi ketika tidak masuk Islam bahkan lebih dari itu akibatnya tabat siada abillah abimuatab silakan dibaca. Terima kasih. Tafsir surah al-masat aw atau al-lahab yang artinya ditulang api surah ke-11 berdiri dari 3 ayat surah al-qiyah Tafsir surah al-masat terima kasih. Tafsir surah al-masat al-masat terima kasih. Tafsir surah al-masat terima kasih. terima kasih. Tidaklah berfaedah kepadanya harta dan gendanya dan apa yang dia usahakan. Telah dia akan masuk ke dalam api yang tergenyalak. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya yang ada kali dari Fatiha. Barakalufikum kalau kita membaca surat ini ada yang berpendapat janganlah jangan dibaca surat ini. Kenapa? Karena akan menyinggung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan cerita tentang pamannya yang masuk neraka yang disiksa. Subhanallah yang membacakan surat ini kepada para sahabat itu Nabi Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita lihat surat ini berbeda dengan yang lainnya. Ketika memberikan jawaban kepada sikap-sikap orang musyrikiin Allah menyuruh Nabi Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam Qul katakan kepada mereka. Qul, Qul sampaikan kepada mereka. Tapi ketika berbicara tentang tamannya Nabi tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan Qul agar berita ini serta fonis dan hukuman ini datangnya langsung dari Allah. Tanpa Allah menyuruh Nabi mengatakan Qul sehingga sebagai seorang keperonakan dia kalau dibicarakan mungkin menyinggung pamannya dia menyampaikan firman Allah 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 Rabbul Alamin Jalla Jalalu Sampai dalam ini pun Allah mengajarkan adab buat Nabi Alayhi Sallatu Maka bicara membaca surat ini boleh dibaca memang kedudukan surat ini mungkin berbeda dengan Qul wallahu ahad yang setara dengan sepertiga Al-Quran Al-Karim berbeda dengan Qul Yuhal Kafirun tapi tetap ini salah satu surat dari Al-Quran Al-Karim yang kita disyariatkan untuk membacanya ketika sholat ketika tidak sholat dia dibaca tetap satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan dan perasaanmu jangan sampai engkau dibisikin oleh syaitan yang kemudian tidak membaca surat ini karena memang kalau kita tadi baca maknanya saja jelas-jelas isinya informasi dan fonis hukuman buat dia dan ini yang diperlukan oleh masyarakat setelah kita melihat banyak tindakan kriminal di masyarakat yang perlu dilakukan oleh pemerintah atau penguasa ya lewat media yang ada adalah menyampaikan kepada mereka informasi yang diperlukan oleh umat dan fonis hukuman yang diterima oleh pelaku kriminal tersebut karena kalau sekedar informasi tentang kejahatan dia tapi hukuman tidak disampaikan ya tidak akan memberikan efek jelah kepada masyarakat bahkan informasi perbuatan perbuatan jahat dia bisa-bisa menjadi pemicu orang meniru dia karena hanya informasi yang disampaikan apalagi banyak informasi yang na'udzubillah yang terkadang sama sekali tidak diperlukan oleh umat mungkin informasi itu diperlukan oleh penyidik oleh baris krim oke silahkan disana tapi publik gak perlu dikasih informasi yang kadang-kadang memang ya ini juga media ya andalah berhati-hati Allah disini menyebutkan sebuah informasi ya dan hukuman yang diberikan yang diperlukan oleh umat agar mereka berhati-hati nah siapa sih Abu Lahab ini kalau bicara Abu Lahab ya jelas dia adalah amannya Nabi alaihi salatu wassalam mau namanya dia ntar lagi insyaallah kan dibahas disini silahkan dibaca imam Abu Khawri menurutkan dari Abu Abbas bahwa Mabin Muhammad salallahu alaihi salam pernah pergi ke tanah bapak lalu beliau menjadi bukit teraya berseru wahai sekalian kaum sesudah itu orang-orang Quraysh mendatangi beliau kemudian bagaimana menurut kalian jika aku belitahu kalian bahwa musuh akan menyerah kalian pada pagi atau sore hari nanti apakah kalian mempercayai tentu yoh mereka beliau salallahu alaihi bersabda sesungguhnya aku adalah memberi peringatan kepada kalian terhadap adzat yang sangat beri lalu aku lahat berkata apakah apakah untuk ini kamu kumpulkan kami kebinasaan bagimu lalu Allah mengulihkan takbat jada adi lah di wat binasaan kedua tangan abu lahat dan sesungguhnya dia akan binasa sampai akhir ayat di dalam sebuah riwayat disebutkan kemudian abu lahat berkiri sambil menipaskan tangannya seraya berkata kebinasaan bagimu sepanjang hari ini apakah untuk ini kamu kumpulkan kami lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurutkan ayat yang pertama sebagai kebutuhan baginya sedangkan yang kedua sebagai pemberitahuan mengenai keadaan barakallah fikum ya kita lihat nih bagaimana nabi kita alaihissalatussalam berjuang berdakwah menyampaikan agama Allah ketika beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi aman sahabatnya tidak disakiti beliau pun tidak disakiti namun datang perintah Allah untuk berdakwah dengan terang-terangan wa anzir asyiratakal akarwin berikan peringatan kepada asyirah obilahmu yang terdekat keluarga-keluarga terdekat maka disebutkan nabi alaihissalatussalam naik ke bukit sofa yang sekarang tempat sa'i di bukit sofa sana karena dekat sekali dengan ka'bah dan di ka'bah disitu ada tempat kumpulnya orang-orang Quresh khususnya orang-orang besar juga di sofa itu termasuk daerah yang ramai disitulah nabi alaihissalatussalam beliau mendaki bukit sofa lalu beliau dengan suara langtang mengatakan kepada kaumnya memanggil mereka agar mereka berkumpul setelah mereka berkumpul nabi alaihissalatussalam tidak langsung menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan nih ternyata ada cara berbicara ngomong itu ada seninya ada ilmunya nabi tidak langsung menyampaikan aku adalah utusan Allah aku mengajak kalian kepada Allah enggak tapi beliau kumpulkan mereka semua lalu beliau bertanya kalau aku kasih tahu kepada kalian sallallahu alaihissalatussalam bahwasannya akan ada pasukan yang menyerak yang akan menyerang kalian di pagi hari nanti sore atau besok pagi apakah kalian akan mempercaya Nih ditanya dulu kalian kira-kira percaya enggak kalau aku sampaikan sesuatu berita ada pasukan yang akan menyerang kalian nanti sore atau besok pagi apa kata kaumnya ma jarab na alaikah kaziban ma jarab na alaikah kaziban itu Abu Lahab juga ngomong apalagi Abu Lahab tahu ini keponakan dia bagaimana bangganya seorang paman memiliki keponakan yang baik hati yang dibanggakan oleh masyarakat tentunya sang paman akan mengatakan oh fulan hadah anak saudaraku ini kemenakanku itu fitrah manusia akan bergembira tatkalah memiliki anak saudara keponakan paman yang baik hati maka Abu Jahab termasuk yang mengatakan oh majarab na alaikah kaziban gak pernah kita mendapatimu berdosa lalu disinilah udah selesai kalian percayakan aku gak pernah bohong maka disini Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan bahwa beliau adalah nadhir bayna yedai azib bayna yedai azib bayna yedai azabin alim aku adalah seorang pemberi peringatan utusan Allah yang memberikan peringatan kepada kalian akan adanya azab yang pedih subhanallah apa respon pamannya yang baru saja jadi kalau kita bicara inilah sekarang ini ada ada kamera ada alat perekam sehingga orang ketika berbicara namanya dia tahun lalu ngomong A tahun ini B dia membantah yang A pada tahun lalu dia ngomong kalau kita sampaikan loh kamu ngomong kayak gini tahun lalu enggak sih tapi sekarang dengan adanya rekaman adanya video kadangkala video itu digabungin ucapan dia sebelumnya dan ucapan dia sesudahnya ini kadangkala ucapan ini setelah beberapa bulan beberapa tahun beberapa masa sedangkan Abu Lahab ini baru saja bersama kaumnya mengatakan kami ya jelas percaya tapi gak pernah mendapatimu berdusta gak pernah baru berapa detik ya ma Abu Lahab kemudian marah dia mengatakan hanya untuk ini engkau kumpulkan kami kebendaka sa'ir kebinasaan bagimu sepanjang hari ini ucapan Abu Lahab pamannya sendiri makanya kadangkala dalam kehidupan kita kita itu dapat masalah bukan dari orang jauh beda pulau beda suku beda negara kadangkala yang menyakitin kita itu ternyata yang ada di sebelah kita yang satu rumah sama kita yang hanya beda tembok kadangkala temboknya nempel bareng ini Abu Lahab sama Nabi alaihissalat wassalam bahasanya itu besanan anaknya Abu Lahab itu menikah sama putrinya Nabi alaihissalat wassalam utayibah bin Abu Lahab itu menikah sama putrinya Nabi umukil sumaruk artinya mereka orang-orang yang punya kedekatan secara nasab punya kedekatan secara jalur pernikahan tapi ternyata dia bicara hidayah lagi Abu Lahab mengatakan hal itu lalu Allah menurunkan firmannya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa artinya binasa sejak ayat ini turun yang akhirnya menjadikan dia orang terkutuk ini kutukan buat Abu Lahab selesai sudah tangan dan dia akan ini informasi dikutuk dan kasih informasi tentang bagaimana kondisi dia mungkin kita atau masih banyak dari kita yang tidak mensyukuri nikmat hidayah engkau dilahirkan dalam kondisi Islam itu karunia karunia yang besar dari Allah tapi engkau mati dalam kondisi Islam itu karunia dan perjuangan dan kesuksesan seorang hamba karena ada orang-orang yang lahir Islam muda murtad barakallahu baik lanjutkan abu lahab adalah salah seorang panah Rasulullah yang nama akunnya adalah abu izzer bin abu muqalih padahal nama kuninnya dia abu kaitan disebut abu lahab karena wajarnya memancarkan kehadiran dia termasuk orang yang banyak menyakiti membenci mencati-mati serta merendahkan Nabi salam dan juga agama beliau barakallahu fikum namanya abu lahab itu abdul uzza hambanya uzza na'udzubillah min dhalik makanya kalau punya nama-nama buruk itu dirubah apalagi nama itu mengandung ya penyematan diri penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala mungkin masih ada yang pakai nama-nama orang-orang Hindu maka ketahilah engkau muslim engkau dapat bagian dari namamu ini abdul uzza makanya gak jadi abdullah akhirnya sampai mati pun dia gak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dia menyukutkan Allah nabi kalau dapat nama-nama yang seperti ini dirubah sama nabi alaihissalat wassalam namanya abdul uzza bin abdul muttalib kuliahnya dia sebenarnya abu utaibah itu tadi yang kita sebutkan anak abu lahab yang paling besar yang menikah dengan putri nabi alaihissalat wassalam yang kemudian nanti diceraikan bagaimana utaibah ini sebelum menceraikan nabi sebelum menceraikan putri nabi alaihissalat wassalam dia mencacimaki nabi sampai meludahi mertuanya sendiri yang merupakan sepupunya yang akhirnya nabi mendoakan keburukan buat utaibah bin abu lahab kenapa disebut abu lahab jadi kuliah itu ada yang berasal dari nama tapi kuliah itu ada yang dari dari sifat jadi bukan nama anaknya lahab tapi karena sifatnya dia lahab itu yang memancarkan kayak api menyala disebut lahab jadi abu lahab ini ya ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia itu tampan sekali tampan ada dia mengatakan tapi aku lihat kok kayaknya juling abu lahab ini tapi wajahnya bersinar kalau dateng dengan rambutnya dikepang luah bulahab ini kaya raya jadi Allah kasih kepada dia urusan dunia ini jaman tapi ingat kisah bulahab juga pelajaran buat kita Allah itu gak melihat kepada wajah kita Allah itu tidak melihat kepada kulit kita jadi yang warnanya putih kulitnya lebih bagus dari warnanya coklat yang lebih tinggi lebih bagus dari yang pendek la inna Allah la yam duru ila suarikum wala ila wujuhikum walakin yam duru ila kudubikum yang Allah lihat hati kalian dan amal kalian dan buktinya Abu Lahab dengan wajahnya yang tampan dengan kekayaannya yang banyak dia termasuk orang yang banyak menyakiti Rasulullah Sallallahu Sallam baik secara verbal kadangkala secara perbuatan dan bukan hanya Nabi yang di hinakan agama Islam ini pun di hinakan nah selanjutkan di iman Ahmad bin abdul abbas memberitahu kami aku wakha bin abd bin abd jinat memberitahu kami dari ayahnya dia berkata ada seseorang yang bernama Rabi'an bin abbad dari ad-dain namunnya dia seorang jahiliat yang kemudian masuk Islam memberitahu dimana dia berkata aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu 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 yang berhak diigadahi dengan benar selain Allah misalnya kalian berhubung dan orang-orang pun berkumpul menemunya sedang di belakangnya terdapat seseorang yang bersinar serang sedang rambutnya di kepang dua dia mengatakan sesungguhnya dia Rasulullah Sallallahu 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 pemeluk Sobi'ah lagi pendusta dia mengikuti beliau kemana saja bioperti sehingga aku tanyakan mengenai dirinya ke mengenai dirinya orang-orang yang menjawab yaitu adalah pamannya Abu Lahab kemudian diriwayatkan dari Syuway dari Ibn Abu Zilad dari ayahnya lalu dia menyebutkannya Abu Zilad berkata aku putarakan kepada Rabi'ah apakah pada saat itu engkau masih hijau dia menjawab tidak demi Allah kesungguhnya pada saat itu aku sudah beratau diriwayatkan oleh seorang diri Assalamualaikum ini sebuah kisah tentang bagaimana model kelakuan Abu Lahab menyakitin keponakannya Muhammad Ibn Abdillah Sallallahu Alayhi Sallam dari getolnya Nabi Alayhi Sallam berda'wah Nabi itu mendatangi tempat-tempat berkumpulnya manusia salah satunya adalah pasar jadi pasar dahulu sampai sekarang pun kita melihat model pasar kayak gini mulai ada mall yang kemudian nanti disitu ada atraksi mungkin disitu ada acara ya ada yang cerama mungkin ada yang menyanyi ada ada acara macam-macam dimana orang-orang berkumpul jadi pasar itu bukan hanya tempat jual-beli tapi disana juga ada acara-acara yang yang menarik orang untuk datang ke pasar maka Nabi Alayhi Sallallahu Sallam menjadikan momentum tersebut untuk dakwah maka zaman kita ini berusaha tidak mensiasiakan peluang untuk menyampaikan agama Allah Nabi Datuk apa yang Nabi katakan kepada orang-orang di pasar dakwah Islam ini dakwah yang sederhana Nabi mengatakan kepada mereka Ayyuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu katakan la ilaha illallah tiada ilah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah banyak yang dituhankan ingat kita tahu banyak yang dituhankan di muka bumi ini yang dianggap oleh pemeluknya Tuhan ini ada Tuhan ini ada Tuhan ini Tuhan ini tapi seorang muslim mengatakan la ilaha tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah lainnya ada sesembahan sesembahan yang balti di Mekah ada banyak sesembahan di Kaabah sendiri ada 360 berhala oleh karena itu orang-orang musyrikin ketika diajak untuk mengatakan la ilaha illallah karena mereka faham mereka mengerti dengan konsekuensi orang yang berkeyakinan la ilaha illallah iaitu meninggalkan segala sesembahan meninggalkan segala ketergantungan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang musyrikin mengatakan aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadhal syai'un ujab apakah dia tidak menjadikan Tuhan yang banyak ini mereka punya Tuhan ini Tuhan ini Tuhan ini menjadikan satu cuma Allah yang berhak disembah ini perkara yang mengherankan buat mereka baik apa yang dilakukan Abu Lahab seperti yang terjadi di masa sekarang ada ustadz berda'wah kadang-kadang datang orang yang mendusak dustak ini ustadz mau ustadz seperti ini seperti ini seperti itu dan itu terjadi di masa itu Abu Lahab datang setelah Nabi menyampaikan kepada mereka lalu datang Abu Lahab di belakang ikut di belakang Nabi jadi nungguin bukan sebagai bodyguardnya nungguin habis ngomong pasti tahu dia itu pendusta disebutkan minas sabi hua sabi ya tunggu anak ini ada terjemahan yang anak rasa perlu di diperbaiki Bismillah Nah Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala mengatakan bahwasanya Abu Lahab mengatakan sungguh yakul innahu sabi kathib kata Abu Lahab dia itu sabi kathib sabi ini maksudnya Abu Lahab jadi kalau kita mungkin membaca terjemahan atau membaca kamus as-sabi'ah itu adalah pengikut atau pemeluk agama sabi'ah sabi'ah itu yang menyembah bintang-bintang tapi yang dimaksud Abu Lahab sabi'ah itu istilah yang diberikan oleh penduduk mekah kepada orang yang keluar dari agama mereka jadi kalau dalam agama islam orang yang keluar dari agama islam itu disebut apa murtad mau agamanya nasrani yahudi majusi tapi dalam bahasa agama disebut murtad istilah orang-orang musyriki di mekah itu siapa saja yang keluar dari agama mereka mereka sebut sabi jadi keluar dari agama mereka kathib dia udah keluar dari agama dan dia dusta artinya ini orang secara ucapan dia itu dia itu keluar dari agama kita dan dia so dan dia adalah pendusta ajib ini benar-benar menakjubkan gak malu orang ngomong kayak gitu kau kemarin ngomong gak pernah dia berdusta hari ini kau sifatin dia dengan pendusta kalau dikatakan fulan berbohong ya mungkin sekali berbohong tapi ketika kau harus dikatakan pembohong dia itu udah kerjaan dia berbohong makanya disini disebutkan perawi hadith ini Robi'ah bin Abad ya bagaimana dia melihat kejadian itu akhirnya dia masuk isram dalam riwayat ini disebutkan Robi'ah ditanya kau pada waktu itu umur berapa gitu loh apa kau sudah ngerti kata dia aku sudah faham sehingga hadithnya bisa diterima karena dia sudah bisa membahami kejadian tersebut Allah Jemaah kita lihat ya bagaimana kelakuan Abu Lahab ini itu Nabi langsung dikatakan pendusta di depan orang di depan orang banyak jadi ikut di belakang Nabi Nabi ceraman disini ikuti nama dia selesai innahu sabiq gadib artinya dia berusaha mementahkan dakwah Nabi alaih salatu salam dengan dua sifat keluar dari agama dan dia adalah pendusa makanya kadangkala ada sekelompok manusia yang untuk membantah dakwah yang benar ini dengan memberikan gelar-gelar yang membuat orang takut orang-orang kalau dikatakan sobek waduh udah gak mau gitu ada gelar-gelar yang disematkan kepada mereka yang mengajak kepada kemurnian islam yang dikatakan mungkin teroris yang dikatakan radikal tujuannya satu agar orang menjauhin gak perlu dijelaskan macam-macam radikal aduh teroris apalagi teroris padahal kadangkala ucapan dia itu framing yang dia berikan itu tidak benar dan ini yang dilakukan oleh Abu Lahab membuat frame di kota Mekah maksudnya ini loh orang yang keluar dari agamanya dan pendustan tapi Nabi tidak berhenti dan Nabi gak ngurusin Abu Lahab dan ini pentingnya pelajaran dalam dunia dakwah ketika Abu Lahab mengatakan itu Nabi gak bantah-bantah sama Abu Lahab mengatakan oh gak dia yang pendustan gak ditinggal sama Nabi karena pendakwah kadangkala kalau berhenti untuk ngurusin yang kayak gini dakwahnya gak jalan wah bisa jadi orang yang dengerin itu gak percaya juga mau ucapan Nabi lahab ini biarin dia kalau Nabi dikenal gak pernah berdusta sehingga dia malu-maluin diri dia sendiri mengatakan pendusta padahal kota Mekah gak ada yang pernah tahu dia berdusta maka ini pelajaran buat dakwah kita baik silahkan dilanjutkan dengan demikian ayat Allah Jalla wa'ala tak bercaya adi lahadih watab binahalah kebuatanan Abu Lahab dan keseluruhnya di atas binasa yakni benar-benar merugi bagi gagal amal perbuatan yang berbahagia Allah berbahagia watab yakni binasa lagi benar-benar terbukti kerugian dan binasa ayatnya juga telah berupaedan baginya harta bendanya dan apa yang dia usahakan Ibnu Abbas yang yang lain berkata dan apa yang dia usahakan yakni anaknya dan hal yang senada juga diriwayatkan dari Aisyah Mujahid atau Al-Hasan dan Ibnu Sirin dan disebutkan pula dari Ibnu Masqad bahwa ketika Rasulullah mengajak kaumnya untuk beriman Abu Lahab berkata kalau apa yang dikatakan oleh anak saudaraku Muhammad itu benar maka aku akan menghukus diriku dari siksa api neraka dari siksa siksaan pada hari kiamat telah dengan harta dan anakku maka itu Allah menimutkan ma'abunya'ad humal huwa tidaklah berfaedah baginya harta dan apa yang dia usahakan Barakallahu Fikun ya jemaah kita lihat orang itu kalau difonis di dunia ini difonis 12 tahun penjara tapi banyak furusnya 2 tahun bisa keluar ya kita tahu ada mafia mafia ya bukan mafia sebenarnya ada orang yang suka uang memang dia menganggap uang ini sesuatu banget gitu sehingga berulang kali kita mendapatkan kasus di negeri kita atau di negeri yang lainnya mungkin kita contohkan di negeri kita ada orang-orang yang seharusnya difonis berpuluh-puluh tahun ya dengan dia punya kedudukan mungkin dia punya banyak fulus fonisnya jadi ringan makanya kadang-kadang ada yang hakinnya ditangkep ya ada yang sipirnya ditangkep banyaklah kejadian itu dan Abu Lahab berpikir seperti itu dia punya uang oke engkau mengutuk aku engkau mendoakan keburukan buat aku aku banyak harta dan aku punya anak yang kita tahu anak ini termasuk kebanggaan orang tua kekayaan dia gak ada gunanya gak akan menyelamatkan dia Allah sudah sebuti anak-anaknya gak bermanfaat Allah menyebutkan nanti di hari kiamatnya yaumalayan fa' malun walabanun nih kira-kira seperti itu hari tidak berguna harta dan anak laki-laki gak berguna membelain engkau engkau mau punya uang berapa sih hartanya Abu Lahab kalau mau dipikir berapa dia punya uang nanti pada hari kiamat orang-orang itu kalau memiliki bumi dan isinya emas kemudian mereka ingin menebus diri mereka dengan hal itu gak akan matuk tidak akan diterima dari mereka Allah ceritakan juga tentang bagaimana tebusan oke kalau uang gak berguna aku akan menebus diriku dengan keluarga kadangkala kita lihat kan di berbagai negara tawanan itu bisa dengan barter tawanan oke lah ini tawanan keluar tapi masukin yang ini itu terjad Allah Azawajal menyebutkan di surat المعارج يَوَدُّ الْمُجْرِمُ يَوْمَئِذٍ لَوْ يَفْتَدِي يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِهِ وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِ تُؤْيِهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي قَلَّا إِمْنَا لَفَو itu orang pelaku dosa bagi Ibu Lahab ingin pada hari itu kalau dia bisa menebus diri dia sekarang dia hanya berpikir dia punya harta dia punya anak engkau nanti hari itu bukan cuma anakmu bukan cuma hartamu seluruh penduduk bumi ini engkau ingin jadikan tebusan untuk dirimu berapa penduduk bumi ini yang awalnya ya orang nebuskan awalnya ada Nikola ngomongnya gimana kok aku tebus sama anakku sama istriku istrinya gak apa-apa lah diadab yang penting dia gak diadab anakku diadab keluarganya satu kobilah lah satu suku mau dia dari suku Jawa atau dia dari bangsa Indonesia satu penduduk Indonesia anaknya jadikan tebusan untuk diri anak sudah yang semuanya itu disiksa aku keluar dari siksaan ini itu tidak akan pernah terjadi walaupun seluruh penduduk bumi ini engkau jadikan tebusan untuk dirimu gak ada gunanya Allah gak perlu sama harta Allah gak perlu sama manusia-manusia ini maka Allah tegaskan ini orang yang selbangga dengan hartanya bangga dengan kedudukannya bangga sama anak-anaknya ketika orang itu pada hari kiamat dapat kitab dengan tangan kirinya apa yang akan terjadi sama dia wa'amma man utia kitabahu bi shimalihi fayaqul ya laytani lam uta kitabia walam adrimah hisabia ya laytahakanatil qabia ma'agna'anni maliyah halaka'anni sultaniya gak ada gunanya hartaku kedudukanku gak ada gunanya selesai buktinya buktinya bukti nyata nih engkau lihat orang yang paling tinggi jabatannya di muka bumi ini lihatlah mampukah dia menahan datangnya malekat penjabut nyawa mampu ini satu nih malekat penjabut nyawa bukan malekat penjaga neraka bukan malekat penjabut nyawa mampukah dia untuk bersembunyi di dalam bangker dia mungkin di atas dijaga dengan tentara-tentara pasukan elit di Indonesia mungkin baret merah yang jagain mereka dengan tank-tank yang tercanggih dengan pesawat tempur yang paling canggih semua pesawat tempur itu persenya gak berguna datang malekatul maut tau-tau jenderal udah mati disana lu siapa yang bunuh dia gak ada waktunya mati ada yang mencabut nyawanya di dunia kita lihat lihat orang terkaya yang sakit yang dia bukan bisa beli obat rumah sakit dia beli dokternya dia bayar dia mau kosongin rumah sakit hanya dia yang dirawat bisa dia lakukan itu dia punya uang tapi mampukah dia untuk mengeluarkan penyakit dia dokter mengatakan kita tidak menyembuhkan orang kita cuma kasih obat kita usaha tapi udah banyak orang yang sembuh namun tetap mati nah ada maka Allah sebutkan model apinya berbeda Allah mendetailkan supaya orang itu ambil pelajaran Allah sebutkan dia benar-benar akan masuk ke neraka yang memiliki kobaran api yang besar kalau rumah dibakar kita lihatlah gimana kebakaran rumah gimana kalau rumah dibakar pakai kayu bakar yang memang kalau di rumah kan bukan kayu bakar ada temboknya ada dindingnya gimana kalau bakarnya itu pakai batu bara Allah menyebutkan saya selana ronda Abu Lahab ini masih hidup ayat ini turun Abu Lahab masih hidup menghirup udara segar dia masih kerja dia ngasih makan tapi tersiksa batinnya makanya dia benci banget sama Nabi SAW tapi dia gak bisa berbuat apa Faddal bagaimana istrinya uang ro'a turun dan dan itu pula itu pembawa kayu bakar dan itu yang termasuk wanita kuaish yang hormat yaitu umu jamin dan karwa binti hak yang tidak lain berupakan seorang perempuan Abu Sukiya sungguh dia menjadi pembantu sehingga suaminya dan keizalan dan perlawanannya terhadap dapur maka itu pada hari yang telah dia akan menjadi pekerja suaminya dalam menjalani berbagai sejarahnya di lapan yang lain maka dari itu kalau beriman pembawa kayu bakar yang di nehernya ada dari sabun yakni dia biasa membawa kayu bakar dan menyerahkannya kepada suaminya untuk menangkap berat apa yang dia alami hidup sedang dia tenang biasa siap melakukan pembawa yang di nehernya ada dari sabun menjahit dan peruah mengungkapkan dari sabun neraka menjahit di kiriman menghasilkan kata dan asyid mengelakkan ayat tersebut karena latar membawa kayu bakar bahwa misi abu lahat biasa berkirin dengan melancarkan aduk pendapat seperti itu pula yang menjadi kirihan ibu jahit al-afi meriwayatkan dari abu abu abbas al-jahit al-jahit ad-da'ah dan ibu jahit ibu jahit dia biasa meletakkan duri di jalanan yang terlalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-da'ah yang benar adalah pendapat yang pertama ini kita lihat bagaimana dua pasangan yang romantis romantis sampai neraka orang kan kadangkala kalau bicara romantis ya ini pandangan manusia di dunia yang saling tolong menolong ya kalau tolong menolong dalam keburukan yang saling mendukung saling menyokong dalam keburukan yang ditakutkan hal itu sampai ke neraka pun engkau akan mendapatkan hal itu setia sampai mati ya bulahap setia sampai mati sama istrinya setia bukan sampai mati sampai hidup kembali maka ketika engkau memiliki keluarga berfikir setia setia di atas ketaatan kepada Allah bukan setia di atas dosa oleh karena itu kita lihat istrinya Fir'aun enggak setia sama Fir'aun engkau mau berjalan di jalan yang tidak benar maaf aku punya jalan sendiri cukup sampai disini itu yang terjadi sedangkan istri Abu Lahab kita lihat suaminya namanya Abu Lahab istrinya bukan namanya Abdul Uzzah namanya tapi kunyahnya Abu Lahab istrinya namanya arwah kunyahnya Ummu Jamil ibunya kecantikan itu tanpa Abu Lahab menyala jadi kalau orang melihat ini pasangan yang sangat serasi sekali dikatakan Abu Lahab itu gagah juga orangnya besar wajahnya menyala istrinya Ummu Jamil wanita terhormat kalau bicara kehormatannya dari nasabnya jangan ditanya dari fulusnya jangan ditanya dari wajahnya yang orang tampan kayak raya gimana istrinya sekarang aja kita melihat orang gak tampan kadangkala kita melihat ada laki-laki yang secara penampilan ya Allah 6 5 kadangkala tapi melihat bininya Masya Allah cantik banget dari mana dia dapat bini kayak gitu dari fulusnya ini Abu Lahab tampan kaya raya gimana istrinya Ummu Jamil saudarinya Abu Sufyan kita tuh Abu Sufyan juga memerangi agama Allah di awal Islam jadi dia ini sangking romantisnya sama suaminya dia itu bantuin suaminya dalam menyebarkan kebencian permusuhan kepada Nabi alaihissalatussalam ada dua yang disebutkan disini yang pertama dia keliling guna melancarkan adu domba dia karena seperti suaminya kalau suaminya karena laki-laki ikuti Nabi Muhammad s.a.w. ke pasar-pasar jalannya Nabi Ummu Jamil enggak Ummu Jamil kemana ya ke rumah-rumah ke sohibnya hati-hati sama Muhammad hati-hati s.a.w. ala nabi akhirnya pendapat yang kedua mengatakan dia suka kalau Nabi lewat sana dilemparin durian sama dia dia menyakiti Nabi secara verbal secara kelakuannya juga itu dilakukan akhirnya Allah sebutkan suaminya kayak gitu istrinya gimana Allah sebutkan wamra'atuhu hamalat hati-hati-hati-hati istrinya malah suka ngomporin suaminya di dunia nanti ini mungkin ngompor itu bahasa yang biasa kita pakai kan ngomporin orang ya orang biasanya sabar dikomporin supaya panas ya supaya marah istrinya istrinya kan seharusnya ngademin suaminya kalau suaminya gak bener diademin supaya jadi bener ini karena di dunia kerjanya ngomporin suaminya untuk tambah benci kepada Nabi Muhammad s.a.w. maka di akhirat dia ngomporin suaminya dengan kayu bakar dikomporin beneran dibakar suaminya udah di dalam neraka istrinya nih bawa tuh kayu dibakar suaminya apa gak cukup panas nyapin neraka kita tahu bahan bakar nyapin neraka itu adalah batu bara dan manusia wakuduhannas walhijarah tapi ternyata ada kayu juga disana salah satu contohnya ini istrinya abu lahab bawain kayu dibakar suaminya bagaimana sang istri ketika membakar suaminya bagaimana perasaan sang suami takkan dibakar sama istrinya jadi adab di neraka itu ada adab jismi hisi adab yang dirasakan oleh kulit kita oleh daging kita tapi ada adab yang dirasakan oleh jiwa ini orang suka menyakiti nabi s.a.w dengan lisannya lisan itu menyakiti hati lisan itu dapat menembus apa yang tidak ditembus oleh jarum maka nanti suami melihat istrinya datang bawa kayu bakar disebutkan di lehernya itu ada tali dari sabut jadi dia kondisinya ya sudah bawa hati bakar dia lihat suaminya dia teriak teriak dia harus membakar dia teriak teriak karena sakitnya tubuh mereka dibakar dan teriak teriak karena hatinya dan jiwanya tersiksa ada perempuan perempuan yang mafatihun dilkhair menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan ada perempuan perempuan yang menjadi kunci-kunci penutup keburukan tapi ada sebaliknya ini manusia bukan hanya perempuannya cuman kita bicara istrinya ada istri yang membuka pintu kebaikan ada istri yang menutup pintu kebaikan sebaliknya ada suami yang seperti itu sehingga sang istri tatkala dia tidak bisa memperbaiki suaminya atau sebaliknya berhati-hati takut engkau terseret sebagaimana kejadian ini umu jamil dan sekali lagi kecantikanmu tidak akan berguna buat engkau Allah itu tidak melihat ke wajah kita tidak melihat ke hidung kita tidak melihat ke bulu mata kita Allah melihat kepada hati kita dan amal perbuatan kita Barakallah ya dilanjutkan Sa'id bin Sa'id bin Al-Fajjah berkata dia memiliki talung yang sangat mewah dia mengatakan aku akan bermakan talung ini untuk menemukan Muhammad jadi sebab itulah sendi Allah mengerak menimpakan azab dengan menentukan talung yang terbuat dari sabun berada itu jari meriwayatkan dari As-Syadi dia mengatakan talung asad berarti serabut Urwah bin al-Zubay mengatakan talung asad berarti rata yang pendidikan 70 asad mengenai kirmannya di 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 yang di lehernya ada tali dari sabun jadi berkata menerangkan makna ayat tersebut yakni talung dari sini kita lihat nih mungkin jadi pertanyaan kenapa kok di lehernya itu ada ada tali dari sabun disebutkan disini bahwasanya ternyata ketika hidupnya dia udah kerjanya keliling menyebarkan yang namanya kebencian jadi dia ini termasuk istilahnya sekarang ini apa ujaran kebencian ini kayak gini orangnya menyebarkan ujaran kebencian ditambah lagi dia itu mendermakan hartanya untuk memerangi kebenaran dan menyebarkan kebencian Islam itu damai oh usad itu kan pengakaman usad karena orang Islam usad subhanallah namanya Islam kitabnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ketika berjumpa apa yang disebutkan Assalamualaikum bukan selamat pagi bukan selamat siang keselamatan buat engkau baru ketemu udah kayak gitu ini istrinya Abu Lahab Masya Allah wa na'udhu billah min syarrihaya bagaimana dia punya uang dia bersumpah akan mendermakan itu dalam memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kembali kepada Masad tali itu dari serabut kita tahu serabut kalau di kota Mekah serabut itu dari pohon kurma di Indonesia mungkin serabut serabut kelapa disebutkan tapi serabut dari api tentunya yang akan membakar lehernya Urwah bin Zubair mengatakan serabut itu berantai-rantai yang panjangnya 70 hasta jadi panjang sekali dia membawa itu udah berat mungkin dengan diseret atau dikalungkan di lehernya sehingga menjadi berat dia masih memikul membawa kayu bakar untuk membakar suami Mujahid menerangkan kayu itu dari besi udah di dalam meraka itu semuanya panas mau dari besi mau dari sabut mau kecil mau besar yang tentunya Allah benar-benar murka karena dia menyakiti Nabi Muhammad alaihissalat wassalam that's sabut sedangkan ibu abid hati pernah meriwayatkan dari asma binti adi bakar dia berkata saat punya ayat tab adi para orang wanita yang buta sebelah matanya tunggu jamil itu harus muncul yang punya pelangginan suara yang sangat tinggi dan terdapat batu yang mengatakan mudan miman abayna dia orang yang hina dia orang hina yang kami abaikan agamanya akan dirayahkan dan perintahnya pun selalu kami lihat ketika itu Rasulullah salallahu alaihi wassalam duduk di masjid bersama Abu Bakar saat melihat Muki Abu lakak aku bakar berkata wahai Rasulullah dia telah muncul sedang aku khawatir dia akan melihat maka Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda sesungguhnya dia tidak akan pernah melihat beliau membaca Al-Quran yang beliau pegang tegur sebagaimana firman Allah azza wa'jel wa'idha qaraq al-qur'an naji'an nabayna qabayna niladhi nana yudhu nabi'i dan apabila kamu membaca Al-Quran kami akan kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu bimbing yang terbut kemudian dia datang sehingga berhenti di dekat Abu Bakar dan dia tidak melihat Rasulullah salallahu alaihi wassalam lalu dia berkata wahai Abu Bakar sesungguhnya aku diberitahu bahwa sahabat Allah sudah mencaciku Abu Bakar menjawab tidak jadi pengelihara rumah ini dia tidak mencacu kemudian wanita ini segera berpaling dari situ selaya mengatakan dengan kompong kaum Quraish telah mengetahui bahwa aku adalah anak perempuan perempuan dia warakallahu fikum tajamah nih Umu Jamil ternyata di masa tuanya dia aurak matanya buta sebelah dia ini paman sama Nabi Sallallam suaminya istrinya itu adalah Afan suaminya dia adalah paman Nabi Sallallam maka disebutkan bagaimana orang-orang yang kemudian di dunia pun Allah sudah berikan adab kepada mereka adab jiwa paling tidaknya disebutkan ketika turun tabat siada bila habi watam Umu Jamil keluar rumah dengan matanya yang picak sebelah udah kemudian disebutkan bagaimana dia kalau ngomong keras nyakitin hati lalu dia yang dengan membawa batu disebutkan dia ingin lempar Nabi Sallallam sambil menyebutkan baik-baik yang tadi kita baca mengatakan mudhammiman bukan mudhammim mungkin ya mudhammaman nah dia orang yang hina iya Allahu'alam ini disini kok kasrahnya iya jemaah di kitab Ibn Kathir yang anda baca ini dengan fatha mudhammaman seperti Muhammad itu orang yang terpuji Muhammad itu orang yang memuji jadi mudhammim orang yang menjelah sebenarnya orang yang jadi mudhammaman abayna dia orang yang hina yang kami abaikan wadhinuhu qallayna wa amruhu asayna na'am wadhinuhu disini qallayna bitashdid tapi kayaknya yang benar qallayna tanpa tashdid sebagaimana di surat wadhuha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qalla jadi jadi bukan qalla tapi qallayna allahu alhamdulillah mudhammaman abayna wadhinuhu qallayna wa amruhu asayna baik ketika itu Rasulullah SAW duduk di masjid maksudnya masjid di masjid haram dia datang saat melihat istri Abu Lahab Abu Bakar yang cinta sama Nabi SAW maka dia takut Nabi ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan dari perempuan tersebut tapi Allah Azza wa Jal menjaga Rasul SAW disini beliau membaca firman Allah wa idha qara'ta al-Quran ja'alna baina kau baina ladhina la yu'minuna bil akhirah hijab masjur dia datang kemudian dia gak kelihatan nama Nabi SAW lalu dia ngomong sama Abu Bakar aku dengar kawal sahabatmu itu mencaci maki aku katanya atau bukan enggak bukan Nabi SAW membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya dengan bangganya dia mengatakan orang-orang Quresh itu tahu aku adalah perempuan pemukanya iya tadi kita udah bahas siapa umu jamil arwah binti har saya akan lanjutkan para ulama mengatakan di dalam surah ini terkandung ketiga dan dalin yang sangat dilak tentang kebinasaan yaitu sejak ayatnya ini tentang kenadian di dalam surah ini terkandung ketiga dan dalin yang sangat dilak tentang kenadian yaitu sejak ayat ini sejak ayatnya ini turun melalui ayat ini ayat ini turun di awal-awal dakwah jahriyah mungkin tahun ketiga kenadian dan sampai matinya abu lahab matinya abu lahab itu tahun kedua hijriyah jadi tiga belas tahun kira-kira setelah turunnya ayat ini dan disebutkan gak ada yang beriman abu lahab juga tidak mengatakan oh kau mengatakan aku akan masuk neraka karena aku gak masuk islam ini aku sekarang menyatakan masuk islam untuk membuktikan bukan satu tangan yang binasai kedua tangan kenapa disebut tangannya kadangkala tangan kita tahu orang itu kalau punya tangan bisa berusaha bisa bekerja tapi kalau sudah ya orang yang stroke satu tangannya sudah susah berjalan gimana kalau dua-duanya stroke jadi ketika perang badar yang dipimpin oleh abu jahal abu lahab ketika itu tidak ikut dia tidak ikut dia kirim orang ada orang yang dia utus untuk menggantikan posisi dia kenapa kalau diutus menggantikan posisi dia ternyata orang ini punya hutang sama abu lahab disebutkan hutangnya itu 4.000 dirham 4.000 dirham kira-kira 400 dinar ya 4 x 4 hampir 2 kilo emas hutangnya dan kita tahu orang yang berhutang ini seperti tertawan 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 seperti buddha akhirnya makanya semoga Allah menyelamatkan negeri kita dari hutang-hutangnya lama-kelamaan orang itu kalau gak punya hutang yaudah dia bisa di penjara orang yang punya uang melakukan apa saja bisa kepada dia siapa yang punya hutang kepada Abu Lahab ini Al-As bin Hisham ibn Mughira Al-As bin Hisham ibn Mughira maka akhirnya kata Abu Lahab udah kau yang berangkat lunas hutangmu jadi seakan-akan nyawanya dipertaruhkan dengan 4.000 dirham berangkat selesai Abu Lahab gak pulang Abu Lahab gak ikut perang nunggulah dia di kota Mekah yang dia tunggu adalah kabar gembira oh bagaimana pasukan Quraish sebagai suku yang dijaga sama Allah Azza wa Jal memenangkan peperangan tersebut datanglah yang termasuk lari-lari duluan itu anak saudaranya Sufyan Ibn Harith sepupunya Nabi Harith ini pamannya Nabi juga Sufyan Ibn Harith Ibn Abdil Muttalib ditanya sama Abu Jahan hai gimana beritanya apa ini informasinya faqala na'am iya kamu berita ya fa Allahi ma huwa illa an laqinahum fa manahnahum aktafana yaftilulana keifasha'u wa yaksirulana keifasha'u kau tahu kita berjumpa sama mereka kita ini seakan-akan menyerahkan leher kita tangan kita sama mereka mereka ngikat kita semua mereka kita gak bisa berbuat apa-apa wa yaksir keifasha'u ma'adhalik wa Allah dan lagi ya yang lebih menakutkan lagi kita itu melihat ada orang-orang yang diantara langit dan bumi yang naik kuda-kuda yang dengan mudah mereka menebas menghabiskan kita gak ada yang mampu melawan mereka disitu ada budaknya abbas abbas ini paman nabi abbas ini saudaranya abu lahab disitu ada budaknya abu lahab kayaknya ini mungkin di rumah keluarga sana disitu ada budaknya abbas bin abu muttalib abu rafiq namanya dia sedang duduk ya sedang menajamkan anak panah dengar cerita itu dia gak dengar dia itu udah muslim kan memang keluarga abbas ini menyimpan keislaman mereka katanya abu rafiq ketika ngomong itu harith apa namanya abu sufya nabi harith ceritakan ada yang naik kuda putih dari langit ya apa katanya abu rafiq mengatakan aku gak bisa nyimpan kegemiraanku itu malaikat itu namanya padahal tahu abu lahab ini kafir akhirnya abu lahab mukulin ini budak ya dengan pukulan yang aduh pokoknya diusaha berusaha ditahan tahan sama abu rafiq gak mampu kemudian datanglah umul fabel istrinya abas datang disitu ada ada tongkat yang buat nyanggah mungkin tenda diambil dipukul ini abu lahab oleh umul fabel oh engkau pukulin dia ya karena dia lemah dan majikan yang gak ada disini kabur akhirnya abu lahab itu tujuh hari setelah kejadian itu abu lahab terkena penyakit seperti cacar seperti cacar akhirnya dia mati jadi ada orang mati karena peperangan tapi abu lahab matinya lebih tersiksa ketika orang mati dengan ditebas pedangnya selesai cepat sekali nyawa itu keluar tapi ketika dia mati dengan penyakitnya ini termasuk wabah yang menakutkan akhirnya ketika abu lahab mati orang-orang gak ada yang berani memakamkan dia nyesewalah orang-orang sudan orang-orang kulit hitam itu untuk menguburkan abu lahab gimana ngubur abu lahab jadi udah karena besar abu lahab orangnya ya akhirnya digalilah lubang mereka digalilah lubang yang besar dan abu lahab tidak diangkat tapi mereka membawa kayu yang panjang itu didorong-dorong sama orang-orang jadi mengelinding sampai ke dalam lubang besar tersebut kemudian dikubur biasa enggak dilemparin batu sama orang-orang di dunia dan sampai hari kiamat pun sebelum dia masuk neraka dia akan terus disiksa nah umzubillah dan gimana keluarganya gimana umu jamin melihat suaminya seperti itu dan enggak masuk islam juga itulah hidayah maka kita memohon kepada Allah agar ditetapkan di atas agamanya ini mungkin itu yang bisa kita kaji pada semangat ini yang berkaitan dengan surat al-masyad ini kalau ada pertanyaan masih ada waktu walaikum wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh siap ya berkaitan dengan mana putrinya putranya Abu Lahab itu ada Utaibah Ibn Abillahab dan ada Udbah disebutkan bahawasanya Situ yang mati yang dimakan oleh singa itu Udbah Ibn Utaibah Ibn Abu Lahab anak kok jadi enggak nyambung pertanyaannya apa umudiah apakah juruskan Zunurain untuk Uthman Bikampak itu karena menikah dua anak nabi yang berkira dari anak Abu Lahab Uthman bin Affan menikahi yang pertama adalah yang kedua Ruqayyah iya betul sehingga dia digelari Zunurain karena tentunya kita tahu putri nabi ini dua cahaya yang begitu menerangi kehidupan nabi sama orang tuanya dan bagaimana tentang kesolehannya juga iya betul seperti itu cuma anak tadi mau nyebutin tentang keluarga Abu Lahab jadi Abu Lahab ini subhanallah jamaah kalau kita lihat Allah azza wajal kalau mau kasih hidayah sama orang anaknya Abu Lahab itu ada yang masuk Islam jadi Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan dari yang mati Allah mengeluarkan yang hidup bapaknya begitu jahatnya tapi anaknya ada yang masuk Islam dan menjadi sahabat dan disebutkan utbah ini termasuk sahabat yang ketika perang Hunain dia tidak mundur nabi alaih seratusan bersama 12 ribu pasukan ketika perang Hunain ketika mereka memasang ranjau mereka sembunyi orang-orang dari Hawazin menyerang dengan seketika kabur para sahabat nabi itu termasuk yang berdiri bersama nabi putranya Abu Lahab dan pada hari itu matanya terkena panah tapi dia adalah sahabat yang semoga Allah menerima dia yang meneror siapa istri 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 apa yang harus dilakukan oleh orang yang di teror yang pertama kita harus cari tahu sebabnya ada asap, ada api apa sih yang menyebabkan dia meneror kita ini zaman kadangkala gak sadar kita ini merasa udah baik kita merasa gak pernah nyakitin orang mungkin ada sesuatu yang engkau lakukan yang membuat istri iparmu menerormu cari tahu sebabnya sebagaimana kita tahu ucapan Omar Mikhattab rahimallahum ra'an ahda ilayna semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan buat kami kekurangan-kekurangan kami tanya baik-baik karena sejatinya manusia itu dari bahan dasar yang baik sampai-sampai Allah mengatakan hadapilah keburukan itu dengan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik ya permusuhan yang terjadi itu bisa berubah jadi kebaikan jadi persahabatan yang penuh dengan kesetiaan maka sekarang kau perlu cari tahu mungkin engkau yang salah atau terjadi salah faham yang perlu ada penjelasan dan insya Allah ya kalau memang sudah ketahuan sebabnya solusinya bisa dicari kalau nanti umpamanya memang mentok jalannya mediasi gak bisa dilakukan sebelum berangkat ke pihak yang berwajib ya mungkin nanti terakhir baru dilaporkan tapi untuk sementara anti koreksi diri anti anti lihat apa masalahnya kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik selesaikan dengan baik-baik intinya jamaah kita ini punya seribu kawan itu sedikit tapi kita punya satu musuh itu banyak apalagi kerabat kita keluarga kita yang kita diperintahkan untuk menjaga hubungan kekerabatan ini ya paling tidak ada ukhwah islamia yang harus dijaga berkurban atau berkurban atau bersedekah 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 kita tahu jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak bertentangan ada hal-hal yang tidak perlu kita kemudian memilih karena bisa dikerjakan dua-duanya kalau bicara sedekah sepanjang tahun kau bisa bersedekah sepanjang tahun sepanjang hari sepanjang bulan apapun kau bisa bersedekah tapi ada musim-musim yang memang sodakoh lebih utama di waktu tersebut tapi kalau kurban kurban ini ibadah yang spesial yang waktunya terbatas yang kita tahu Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam fasalli li rabbika wanhar perintah langsung kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam menyemeleh dan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam jadi sebenarnya kalau ditanyakan mana yang lebih utama secara umum dua-duanya utama ketika kita laksanakan di waktu yang tepat ketika kita bertanya mana yang lebih utama membaca Al-Quran atau menjawab adhan ketika engkau di waktu adhan dikumandangkan jawab adhan usad Quran ini satu huruf sepuluh satu ayat seperti berkurban satu ekor onteng besar adhan apa saud sekarang kondisinya kalau engkau baca Quran engkau bisa baca Quran kapan saja menjawab adhan waktunya terbatas maka kalau kondisinya engkau lagi dengar adhan ya jawab adhan ada pun ada pun tadi kurban sama saudako buat ayasan mungkin nanti akan ada kondisi-kondisi yang membuat saudako lebih utama enggak usad ini memang diperlukan sekali kalau enggak akan seperti ini seperti ini kalau memang mendesak nanti bisa ditentukan mana yang lebih utama tapi kalau tidak mendesak ya engkau bisa saudako kapan aja tapi kalau bicara kurban enggak aja waktunya terbatas ketika dia pergi selesai dan kita tahu kurban laksanakan di hari-hari terbaik sepanjang masa jadi boleh kurban meninggal apa suaranya boleh meninggal untuk pahalanya untuk boleh kurban untuk pahala yang meninggal ya boleh boleh kurban itu dengan niat yang meninggal dunia anak ini kok jadi enggak nyambung tadi pertanyaannya apa antara kurban sama saudako atau buat orang yang meninggal boleh artinya sebenarnya kurban itu juga babnya bab saudako babnya itu cuma ada kehususan di sana yaitu menyebeleh memang parulamak mengatakan ketika kita menyebeleh kurban bukan hanya untuk saudako karena kita mau saudako dengan satu kilo dagingnya enggak apa-apa yang itu kita makan boleh syaratnya tetap harus ada yang di saudako diberikan kepada fakir miskin agar sah kurban kita akan tetapi ibadah kurban ini bukan kita potong satu semua saudako yang dianjurkan kita makan mau nyimpen boleh disimpen untuk bicara kurban sedangkan saudako ya saudako kepada orang jadi boleh kalau dikatakan mana yang lebih utama lihat kondisi juga mungkin bisa menetapkan hal itu kalau memang di musim kurban kita mau kurban buat orang yang meninggal dunia maksudnya babnya bab saudako nantinya namun ada kehususan sendiri dikurban ini apakah dari ini siapa yang membaca surat alikos sampai yang merampungkannya sebanyak 10 kali maka akan dibangunkan baginya rumah surga barang siapa yang membaca 10 kali yang merampungkannya 10 kali maka akan dibangunkan baginya rumah di surga barakallah fikum nah hadith ini diperselisihkan oleh para ulama kesuhihannya syekh albani rahimahullahu ta'ala termasuk yang pernah mensuhihkan hadith itu kemudian beliau rujuk beliau rujuk tidak mensuhihkan tapi awalnya beliau mensuhihkan hadith tersebut jadi memang kalau kita melihat ada hadith-hadith yang diperselisihkan kesuhihannya namun kita tahu bab fadha'idul amal bab tentang keutamaan keutamaan amalan ini berbeda dengan bab hukum berbeda dengan bab akidah sehingga kita akan mendapati tidak sedikit ulama yang berpendapat bolehnya mengamalkan hadith-hadith dalam fadha'idul amal dengan beberapa catatan kalau kita lihat tentang kulhullah wahad jelas keutamaan kulhullah wahad disyariatkan baca kulhullah jelas setiap hari kita habis sholat disuruh baca pagi dan petang baca sebelum tidur baca kita tahu dia seperti Al-Quran Al-Karin artinya tanpa fadilah yang tadi disebutkan dalam hadith kita membacanya sehingga fadilah ini untuk menguatkan atau mendorong orang untuk membacanya insyaallah tidak masalah artinya dia berharap kepada Allah tapi ingat tapi ingat ketika hadithnya memang diperselisihkan kita jelaskan kepada umat sehingga dia tidak memastikan itu sabda Nabi alaih salatu salam kalau mungkin dulu anda pernah bahas di kitab membangun rumahku masih ngontrak disitu memang mungkin dinukil tentang pendapat Syekh al-Bani yang mensuhikan hadith tersebut tapi itu termasuk hadith yang kalau tidak salah beliau tarajuk tentang mensuhikannya Mungkin pertanyaan terakhir apakah terlarang jika kita mendengarkan kajian sambil mengerjadikan kajian seperti yang saya lakukan saat ini sedang mengerjadikan kajian ini sambil ngantor dengerkan kajian yang ditanyakan hukum agamanya berkaitan dengan ngantornya dia atau ngaji sambil kerja ini ada dua permasalahan permasalahan pertama bolehkah kita sedang beraktifitas sambil dengerin kajian sambil dengerin Quran atau dengerin hal-hal yang lainnya yang bermanfaat buat kita sejatinya apabila kau dapat mengambil manfaat bisa menggabungkan ada aktivitas yang memang tidak perlu akal orang nyapu ya sudah rutinitas saja ketika dia mendengarkan sesuatu dia bermanfaat orang naik sepeda yaudah naik sepeda kadang-kadang kita lihat mereka dengarkan sesuatu di telinganya yang bermanfaat maka tidak ada masalah dia bisa menggabungkan dua aktivitas tersebut kalau memang bisa dilakukan tapi kalau tidak ya akhirnya cuma-cuma atau sia-sia mendengarkannya yang kedua berkaitan dengan hukumnya secara pekerjaan kita kita bekerja kita ngantor jam ngantor itu dari jam segian sampai jam segian sekarang ini masih jam kantor jam 10 3 4 gimana Anda dengerin kajian sampai ngantor inilah yang perlu ditanyakan tentang kebijakan tempat antum bekerja dan antum juga bisa menanyakan kepada mereka kalau ternyata antum dengerin kajian kerjaan antum tidak selesai maka antum tidak amanah tapi kalau ternyata tidak ada masalah artinya Anda dengarkan kajian kerjaan selesai dan pihak perusahaan sendiri juga tidak melarang hal itu karena kadang-kadang kalau kita lihat di tempat-tempat itu orang makan sambil dengerin musik kadang-kadang di kantor juga seperti itu coba dia sambil makan dengerin Quran dengerin kajian manfaat buat dia tidak sia-sia waktu dia jadi kalau memang secara tempat kerjanya tidak melarang hal itu dan secara kerjaan juga antum tidak menelantarkan tugas antum insyaallah tidak ada masalah ketika itu bisa digabungkan apalagi kerjanya online juga jadi sambil kerja online semuanya online sekarang itu mungkin yang bisa Anda sampaikan kurang lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh